Hai baik Halo teman-teman ini ada ini ya Heroku untuk bot telegram oke kita coba ya bot telegram terus pakai Heroku gitu ya coba ya kita cari dulu nih bot telegram nih nah dia ada di website core telegram.org ini ya Nah kita klik jadi saya juga jujur aja belum pernah bikin nih bot telegram tapi langsung saya coba aja ya barangkali sekali coba langsung jalan kan jadi mantap gitu loh bentar nih sedangkan belum ya Oke udah aman ya Nah ini teman-teman bisa baca kita sendirilah apa yang bisa dilakukan sama botnya ya kan nah ngirim ngirim gif lah ngirim image lah bisa bikin social service bisa bikin apa ya pembayaran pokoknya nih banyak hal bisa bikin game nah ini cara kerjanya gimana cara buatnya nah ini ada bot fighter nih bapaknya bot ya Nah ini kita coba buka dulu telegram ya Hai waduh ini saya tutup dulu ini emot-emot yang nggak benar gimana geser ini oke lah nah ini kalau mau pakai bot fpi manual ya coba kita start dulu ya Nah ini dia eh dia bisa ngebantu kita buat bikin dan manage bot jika oke blablabla coba ya kita bikin slash new bot all right anew bot how are you going to call it please choose a name for your bot nama botnya mantul bot good knowledge to see the name for your your bot it must n bot contohnya blablabla bot oke congratulations on your new bot you will find it nah ini linknya ya telegram.me mantul bot you can now don't know don't add description blablabla si help blablabla okay use this token nah kita dapet token nih kita dapet token untuk akses 1tppi nya kita taruh dulu ini apa nih Oke keep your secure storage safely it can be used and you want to control your bot ini teman-teman jangan dipakai-pakai buat apa-apa ya buat aneh-aneh ya jangan ya ini saya disuruh simpen nih tapi saya nge-record kan jadi kebacaan nah saya klik ya mantul botnya ya klik nah ini si mantul bot nih mantul bot ya Nah sekarang kita kita start dulu nggak ngomong apa-apa dia help nah botnya masih gaguh ya dicetap apapun woi cepat dulu nah nggak jawab deh masih masih blow on deh buatnya ya Nah sekarang kita coba eh tutup dulu ini ini si bapaknya bot ini namanya bapaknya bot ya dia ngintain bot-bot ya dari dia lahir bot-bot ya Nah terus Oke dia bilang Oh ini penjelasan masih penjelasan nah ini kotik sampelnya nah jadi di teman-teman ketika klik kotik sampel sini di how do I create bot nanti teman-teman bisa ada dapet contoh penerapan penerapan bot pada telegram menggunakan bahasa penguraman PHP not JS nah ini saya bakal coba sini nih kayaknya nih rush Python ya Python Ruby Swift Kotlin japa go banyak ya lumayan ya tapi karena kita masih demen sama japa script saya mau pakai ini coba ya kita cari salah satu ya yang mana yang meyakinkan ya modern telegram bot framework for not JS not JS modul to interact with the official telegram bot API di easy way to write telegram bot library for telegram reaktif practical telegram ah saya maunya ngisi-isi aja deh saya pilih yang moga-moga beneran easy ya enggak tipu-tipu Oke kita lihat yang start 1,2 cukup meyakinkan ya yang nge-fork juga ada 20 saat 200 saat 211 nah terus nih kelebihannya Oke support payment Wah mantap gini teman-teman terus readable no callback promise only nah ini bagus nih no callback promise only ya oke cara mainnya begini kita sudah masukin token mungkin token ini kali ya coba ya nanti kita coba urges telegram telegram bot telegram bot telegram bot nah saya suka yang ini nih don't forget insert telegram bot API token key start polling update bot start quick example Oke langsung teman-teman buka kemudian kita official setidaket kosong ya masih kosong kemudian kita buka terminal klik new terminal belum ada projectnya kita bikin dulu projectnya kita tutup kita tutup kita klik review review in file explorer tujuannya kita membuka folder dulu baru kita kesini kasih folder yang dituju saya bikin folder disini namanya telegram bot josh eh nggak usah mantul bot nah gitu saja mantul bot ya balik ke VS code klik kanan add folder to workspace mantul bot klik add dash nambah disini yes nah ini ini baru nampil folder ya awas kalau dikomen wow itu cepet banget nggak ada kalau ngikutin channel saya sudah lebih pinter kemudian klik kanan Open integrator terminal nah saatnya kita mulai pertama karena ini project Node.js maka kita perlu ini project jas di sini caranya apa npm ini ini ya selesai muncul package jason nah ini sesuai selera ya udah kayak udah kayak bikin makanan sesuai selera ya misalnya tak deskripsinya tele mantul bot telegram bot telegram begini aja deh mantul bot gitu ya mantul bot terus kita save dah selesai selesai kemudian kita install dulu package untuk menghubungin ke telegram botnya namanya tebot telebot ada peksonya guys udah yaudahlah pusing oke fokus lagi npm install telebot eh disini ini kita jalanin perintahnya kita jalanin perintahnya eh maaf eh ya bener-bener-bener folder udah bener ya nih saya pikir tadi masih salah folder ya pastinya di internet eh apa setelah di install dia terbuat modul di sini tambah telebot namanya jadi kita butuh library ini buat interaksi lagi ke telegram bot kita ya Nah udah cara pakai jasih sukain jas copy ini tas bikin file namanya ini jas suka-suka lu nama file apa gua pes codingannya sini gua ganti telegram tokennya sama token gua jangan dipakai awas kalau kalian pakai ya gua nggak bisa nyanser kalau sensor-sensor di video gitu males pokoknya ini gua upload video lupa ada bisa ngikutin dan selesai tapi jangan dipakai aku udah gua ya awas kalian ya terbut gue ya cak-cak lagi lu nah terus ini apa nih klik nah ini ketemu buat ya yang tadi kita udah lakuin ya pakai si bapaknya buat ini ya balik lagi dia kasih contoh kodingan bot on text message 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 reply text message text bot start Oke gampang ini variabel botnya tinggal kita copy kagak usah koding yang penting jalan gajian bodoh aman balik fokus nah udah quick sample polling update use boot start we just create echo boot Oke coba ya npm ah lupa kita buat dulu perintah disini dipakai jason nama perintahnya eh start disini kita jalanin not index js in index js selesai keywordnya nggak penting cuma isi aja bot mantul telegram kita save autornya nama kita aja bambang bambang studio npm dan start selesai Oke bot lagi jalan terus efeknya apa bot standard Oke terus bot start terus apa on text Oke ketika kita chat blablabla Hai kagak ngaruh hahaha gini malu aja nih on text message replay text Wah dibalas kawan kita tulis ters dibalas ters apa kau bot tapi lama demikin ya memang segini ya Hai comment teman-teman yang udah pernah bikin bot ya apa kau ditanya kau tanya pula nah udah gila kita kan jadi kodingan yang baru aja kita buat adalah ketika ada teks kita ambil message-nya kita kembalikan teksnya kita kembalikan dengan message-nya teks jadi ya intinya setiap yang ditulis sama user kita kembali lagi kayak gitu aja terus sampai butut ini contoh doang ya biar-biar apa biar kita tahu interaksi dengan bot telegramnya nah ini lagi connecting ini internet saya busuk Oke sekarang kita coba bikin slash Halo atau slash apa gitu ya untuk interaksi sedikit ya nanti bales lagi mudahkan nah bikin aja kodingannya di sini bot on apa bot on sticker bot on Kitty bot on apa udah gampang sudah makasih yang bikin ini ya karena dia udah memudahkan hidup kita barang siapa memudahkan akan jadi khotbah kopi baru habis itu apa paste di sini nah ketika dibilang start atau hello kita tulis selamat datang di mantul bot nah di mantul bot tempatnya mantul mantul Edeh oke kita save karena kita ini serponnya udah jalan coba kita coba kita tes ngecat ya start pasti udah start juga nah bodohkan dengan kita stop dulu kita nyalain lagi oke kita tulis apa start atau apa nih start atau hello ya hello nah hello dibalas hello bisnis selamat datang di mantul buat tempatnya mantul-mantul tipe oke nah ininya kita udah bisa hilangin ya tuh jadi kita bisa improvisasi nih misalnya selamat datang di mantul buat tempatnya mantul-mantul namamu misalnya kayak gitu namamu nah habis itu kita bisa bisa eh bisa kayak gini nih tuh kan kita bisa dapet misalnya stekernya nih ya kan nah nanti ketika dia mencetek kita bilang kayak gini halo halo namanya eh apa yang ingin oh gini ini jenri apa yang kamu ingin jenri apa yang kamu inginkan nah ini buat buat dewasa ya coba ya maksudnya musik kalian ini enggak benar ini Oke udah sejalan ulang ya tulis start hello start jenri apa yang kamu inginkan lah bodoh hahaha jenri apa yang kamu inginkan oh ini konteks ini semua teks ya salah 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 selamat datang dibuat tempatnya mantul-mantul salah maaf maaf coba kita bikin on start on hello gimana kalau dia kondisinya terus-terusan ya sabar Hai jangan on text tapi on 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 kita coba dulu welcome terus on sticker on text hello 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 message from first name kalau kita bisa langsung dapet nih iya kita bisa dapet nih kalau dibilang hello kita langsung slash hello coba ya kita copy aja deh udah udah nanti udah habis ini kita langsung di pelajar jangan banyak-banyak ya nanti jadi buat beneran lagi hello message from first name coba jadi dia ada mises ada objek from ada mises ada id ada versi namenya cobain ya slash start selamat datang di mantul buat tempatnya mantul-mantul kalau namamu eh kok namamu dah gini aja dah ah nggak usah tanya nama nggak usah tanya nama gini eh eh tadi apa sih Hello Hello nya ada dua lagi Aduh ini kita pisahin aja hellonya ini start aja selamat datang di buat mantul tempatnya mantul-mantul hello hello nesinos nanti tahu nama saya nih luar biasa ya kurang ajar deh tahu saya dia oke selesai sudah kodingan kita dengan satu file yang sangat berfaedah kemudian kita mau di play ke Heroku Nah kalau mau gampang bikin file gitignore kalau exclude not modulnya supaya jangan bisa ke push ke git git init disini git status nah pastikan not modul nggak masuk kenapa masuk karena ini nodul kambing not harusnya git status git nah ini not modul udah udah hilang tadinya ada git at all git status pastikan gak ada not modulnya git komitmen m example telegram bot using not CS git push pushnya kemana bikin dulu repository nya github.com oke sign in disini email address saya passwordnya salah lagi bikin repository dulu temen-temen klik klik new disini namanya telegram mantul bot sampel kambut using not CS saya bikin pabrik supaya temen-temen bikin pabriknya ya supaya temen-temen bisa lihat tujuannya gitu sih cuma Hai kayaknya enggak usah deh hahaha enggak usah teman-teman enggak usah bisa lihat saya private aja pabrik apa private ya udah pabrik aja saya percaya temen-temen enggak diacak-acak lah ya saya klik ini saya jalanin ini nah seharusnya kalau udah jalan kita git remote-minview udah bisa nah ini udah ada origin nya selesai habis itu jalanin ini nih git transmen mn git push minggu origin men selesai selesai disini harusnya kalau kita di preskodingan kita udah naik indeks kita udah naik udah naik bener-bener bener jangan ada disitu diantara kita sekarang kita ke Heroku Heroku untuk bot telegram gitu kan maksudnya ya yaudahlah yang penting udah kita bikin ya Nah masih wajib nih wajib like ninter kalau saya udah upload videonya ya wajib kalau nggak saya nggak mau bikin lagi ngambek dah nah ini login bapet rani orangnya kita login pakai email passwordnya jangan lupa loh salah lagi ya salah lagi bentar temen-temen passwordnya lupa passwordnya apa ini ya terus wujib letter nggak mau Oke jadi di Heroku gampang ya kita tinggal pilih repository ini selesai pusing bener hidup lu bisa tutup kagak jadi telegram udah jadi terus 123 plus deploy with Heroku commerce PWA SPT yang manisya mau hapus ini udah penuh semua ini jenggo Heroku jenggo Heroku flash di play Heroku flash restful API ada ini aja saya hapus ya demi teman-teman saya hapus soalnya di Heroku maksimal 5 nggak boleh lebih kalau lebih bayar mangeletnya nih delete 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 aku delete pipeline pipeline udah diletaknya udah labas dua oke aman kita balik lagi ke sini dua masih ada coek setting delete app delete semua habiskan new nah klik new create new app kalau ada kecepatan turunin volume speednya di YouTube ada fiturnya gua gibang juga loh namanya mantul bot saya lagi omit lagi emosi nih ya tolong ya kondisikan kurang tidur nggak bisa tidur dunia ini terlalu ramai gua klik GitHub ya gue cari reponennya ya klik nah ini eh namanya apa tadi mantul nah mantul bot klik connect gampang banget gampang banget Oke ini enable automatic deploy terserah kalau mau centang centang kalau enggak klik branch nya pilih main deploy branch selesai lihat prosesnya disini dia pakai Node.js versi berapa 14 715 nah dia jalanin MPM install dibikin Node module blablabla blablabla dua eh tapi nah mantul bot deploy to to Heroku nah kita bisa ngeliat lihat disini overview bisa lihat lognya berhasil apa enggak terus bisa Open app emang ada apaan Open app enggak ada apa-apaan harusnya tadi kita konsolok ya eh kita tulis sesuatu ya coba kita tulis start nah jalan ya kalau saya udah matiin ya bener nggak sih Oke untuk memastikan untuk memastikan caranya saya mau nge-drop ini project saya hapus dulu kagak jadi Bro mantul botnya sehapus dah selesai coba saya tulis lagi start masih dibalas hahaha terus bedanya apa coba saya tutup cara nutup ini gimana sih tutup nih tutup dulu klik lagi telegram bot start harusnya nggak dibalas dibalas kagak kagak hello dibalas kagak kagak tunggu semenit deh loading mungkin kagak ya fix ya fix ya Oke Dewan juri yes Oke klik new create new app tulis disini mantul bot mantul bot teman-teman yang punya tiktok nih di share di tiktok biar viral channel gua cek oke capek gua bagi ilmu nggak rame-rame nah ini klik sini mantul klik connect proses yang tadi lagi nih gua ulangi nih biar makin ngelotok Oke berjalan klik deploy branch jadi kan kalau channel gua viral gua dapet duit banyak terus gua bisa santai gitu loh kawan-kawan gitu loh gua bisa desain kerja bisa fokus membagikan ilmu gua buat kalian yang budiman budiman gitu kurang lebih yang belum subrek wajib subrek wujibeng lupa dulu nah ini udah berhasil ya udah berhasil sukses kita view wih di langsung dibalas teman-teman langsung aktif servernya gue tulis lagi hello langsung to the point start lagi hello hello jalan teman-teman sekian video dari gua keren ya cepet buru-buru jelas berkualitas berkualitas dan mantul like subrek kalau kagak gua tutup nih channel goodbye hehehe galak